Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saudara-saudara sekalian yang saya cintai Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Hal-hal yang menjadi bagian dari Bagaimana puasa itu menjadi lengkap Bagaimana puasa itu menjadi sah Bagaimana puasa itu menjadi sempurna Untuk dikerjakan oleh kita Yang pertama saya sampaikan bahwa Ibadah puasa itu adalah Kewajiban yang sudah diwajibkan kepada umat Islam Sebagaimana sebenarnya puasa ini memang sudah ada Sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu Kutiba alaikum suyam Kama kutiba ala ladhin amin qoblikum La'allakum tattaqun Akan tetapi Ternyata di ayat itu Hanya Kutiba alaikum suyam Hanya diwajibkan kepada kita berpuasa Kutiba alaikum suyam Kama kutiba Sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu Pada ayat yang lain Ya ayyuhal ladhin na'amanu Maka Kata-katanya adalah Yang diwajibkan adalah Panggilannya Nidaunnya Adalah Ditujukan kepada orang muslim Maka Syarat pertama Untuk Seseorang mau berpuasa Harus Islam dulu Iman Dalam keislamannya itu Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Syaratnya Harus Beriman kepada Allah Kutiba alaikum suyam Kama kutiba ala ladhin amin qoblikum La'allakum tattaqun Itu Endingnya Tapi di ayat yang lain Allah Hanya memanggil orang-orang yang beriman Untuk melakukan ibadah kutiba tadi Ibadah puasa tadi Yang kedua Jadi Syarat yang pertama adalah Islam Yang kedua adalah Balik Dewasa Balik Atau dewasa Konteksnya adalah Berarti Dia Wajib berpuasa Tapi Kalau Dia Tidak mampu Berpuasa Hanya karena Suatu halangan Tidak sakit Maka Diberi semacam Ruhusok Balik Balik Konteksnya adalah Sama dengan Dewasa Dewasa Definitifnya adalah Balik Balik itu Sudah bisa Membedakan Mana yang Oh ini baik Oh ini Tidak baik Itu Definisi daripada Balik Sedangkan yang ketiga Adalah Syarat yang dipenuhi Harus Orang itu Berakal Berakal Yang disebut Adalah Akil Bagaimana dengan Orang gila Tentu Orang gila Punya Otak Tapi dia Tidak memiliki Akal Yang Sempurna Sehingga Seringkali Orang gila Tidak bisa Membedakan Ini Kotor Ini Bersih Ini Baik Ini Tidak baik Sulit Sekali Bagi orang gila Makanya Orang gila Tidak termasuk Dalam Kategori Panggilan Amano Tadi Untuk berpuasa Sedangkan Yang keempat Adalah Saratnya Untuk berpuasa Adalah Harus Kuat Menahan Lapar Dan Menahan Dahaga Dari Sejak Fajar Sekitar 15 Sampai 10 Menit Sebelum Subuh Sampai Maghrib Nah Kalau Disitu Seseorang Sudah bisa Melakukan Menahan Makan Dan Minum Itu Maka Jangan Lupa Sebelumnya Harus Diniatkan Walaupun Kita Menahan Lapar Dan Dahaga Tapi Kita Tidak Melakukan Niat Sebelumnya Maka Tidak Punya Nilai Apa-apa Tidak Punya Nilai Ibadah Puasa Makanya Untuk Berpuasa Kita Harus Niatkan Dulu Karena Niat Adalah Rukun Daripada Puasa Puasa Itu Menjadi Berdiri Utuh Kalau Ada Rukun Rukunnya Adalah Niat Dan Menahan Lapar Dan Dahaga Itu Saja Hanya Dua Hadirin Sekalian Yang Dimuliakan Allah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kuliah Singkat Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Saja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton